selamat datang kembali di video pembelajaran untuk mata kuliah prodifarmasi kali ini kita akan membahas mengenai farmakoterapi tuberkulosis saya, Potekar Elisa Puji Rahmi akan memberikan sedikit gambaran mengenai farmakoterapi tuberkulosis untuk mahasiswa farmasi pada khususnya apapun tujuan pembelajaran untuk mata kuliah ini adalah mampu memahami definisi epidemiologi, etiologi dan patofisiologi hingga melakukan monitoring dan evaluasi kita lihat dulu apa itu definisi dari tuberkulosis menurut Dipiro di buku farmakoterapi tuberkulosis itu adalah merupakan penyakit infeksi yang menjadi pembunuh secara global yang disebabkan oleh bakteri mycobacterium tuberkulosis yang dapat berkembang secara silent atau diam dalam kondisi dorman, infeksi laten atau progresif dan penyakit yang aktif sedangkan menurut Depkes RI itu tuberkulosis adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh mycobacterium tuberkulosis yang sebagian besar menyerang paru-paru 80% itu menyerang paru-paru sekitar 20% lainnya bisa menyerang di luar paru-paru kita lihat sedikit epidemiologi dan fakta mengenai tuberkulosis ini berdasarkan data yang diambil dari WHO bahwa total dari 1,5 juta orang meninggal karena TB di tahun 2020 nah peringkat ke-13 sebagai penyebab kematian di bawah COVID pada tahun 2020 kemudian diestimasi 10 juta jiwa sakit karena tuberkulosis dimana diantaranya 5,6 nya itu adalah pria dan 3,3 nya adalah wanita sedangkan 1,1 nya adalah anak-anak jadi cukup besar angka di TB anak nah masih pada data pada tahun 2020 bahwa 1,1 juta jiwa anak itu menerita TB kemudian ada 30 burden countries itu adalah data dari TB data dari WHO itu ada 86% kasus TB yang baru 8 negara itu termasuk yang tinggi diantaranya adalah India kemudian China, Indonesia peringkat ketiga, Filipina, Pakistan, Nigeria, Bangladesh, dan Afrika Selatan MDR TB atau multi drug resistant TB menjadi ancaman global terhadap pengentasan TB di dunia kemudian secara global insidensi dari TB ini memang turun 2% per tahun dari tahun 2015 sampai tahun 2020 jadi sudah sekitar 11% penurunannya nah hal ini data ini sebenarnya sudah melebihi target dari strategi N-TB strategy milestone of 20% jadi strategi pengentasan TB itu adalah 20% pengurangan pada tahun 2015 sampai 2020 jadi setengahnya baru setengahnya kalau kita lihat dari segi ekonomi ada sekitar 13 juta yang diperlukan untuk 13 juta USD 13 miliar USD untuk prevensi TB dan diharapkan pengentasan TB pada tahun 2030 itu sudah masuk pada SDGs dari PBB nah menariknya adanya COVID-19 pandemi COVID-19 ini meningkatkan menambah angka penurunan TB jadi ada penurunan TB yang cukup signifikan pada masa COVID ini nah ini ya kita lihat datanya dari tahun 2019 sampai 2020 itu sekitar 18% penurunan dari kasus TB nah ini banyak peneliti yang melanjutkan penelitiannya penyebab-penyebabnya diantaranya karena memang selama masa pandemi hijienitas dari masyarakat itu meningkat menggunakan masker kemudian mencuci tangan dan memang tidak kontak erat dengan orang yang sakit itu kan bisa meningkatkan penurunan angka TB nah kita lihat di Indonesia bahkan menduduki peringkat kedua yaitu 14% penurunan penurunannya sekitar 14% dari tahun 2019 sampai tahun 2020 jadi cukup signifikan kita lihat ini data di Indonesia bahwa di Indonesia ini progres untuk eliminasi TB itu bagus sekali dimana goal ataupun tujuan dari penurunan isidensi TB itu adalah sampai 65 orang penderita TB per 100 ribu populasi pada tahun 2030 dan ini sudah cukup bagus dari segi progresnya nah kita lihat sedikit masuk pada klasifikasi TB berdasarkan DEPCAS RI penentuan klasifikasi untuk TB itu berdasarkan tipenya dan juga berdasarkan hal-hal lain diantaranya yaitu berdasarkan lokasi atau organ tubuh yang sakit TB itu dibagi menjadi TB paru dan TB ekstra paru kemudian berdasarkan pada bakteriologi atau hasil pemeriksaan secara mikroskopik ada yang BTA positif, ada yang BTA negatif baik dia BTA positif maupun BTA negatif bisa dikategorikan sebagai penderita TB nah kemudian ada tingkat keperahannya ringan dan berat kemudian riwayat penyakit sebelumnya ada yang baru atau yang sudah pernah terobati kita lihat yang lebih umum untuk klasifikasi TB yaitu berdasarkan lokasinya yang pertama adalah tuberculosis paru jadi tuberculosis paru ini tentunya dia menyerang jaringan paru dan tidak termasuk peluranya nah klasifikasi berdasarkan mikroskopiknya TB paru ini bisa BTA positif bisa BTA negatif nah kalau dia BTA positif ini paling tidak sekurang-kurangnya 2 dari 3 spesimen dahaknya spesimen dahaknya itu positif nah kalau cuma 1 spesimen dahak yang positif atau ini kan ini 2 dari 3 spesimen dahaknya positif atau 1 dari 3 positif ditambah dengan fototoraksnya fototoraksnya positif maka ini dikatakan BTA positif nah kalau BTA negatif 3 dari spesimen dahaknya itu negatif negatif terus fototoraksnya positif toraks positif jadi BTA negatif tapi toraksnya positif maka dia tetap dikategorikan sebagai tuberculosis paru kemudian juga ronsennya juga bisa dilihat dari fototoraksnya kalau misalkan memang ada gambaran kerusakan paru yang luas maka dia juga termasuk kategori tuberculosis paru nah tuberculosis extra paru ini adalah tuberculosis yang dia menyerang organ lain selain paru bisa menyerang kelenjar getah bening sapot otak dan sebagainya nah berdasarkan tingkat keparahannya ada yang ringan dan ada yang berat kalau yang ringan misalnya itu adalah TB kelenjar limfe pleuritis eksudativa unilateral kemudian TB tulang sendi dan kelenjar adrenal kalau yang berat yang dikategorikan tuberculosis extra paru itu termasuk meningitis, milir, perikarditis, peritonitis, pleuritis, eksudativa duplex, TB tulang belakang, TB usus, TB saluran kencing, dan alat kelamin jadi mindset kita bahwa TB itu penyakit paru saja itu harus dirubah mulai sekarang ternyata TB itu tidak hanya menyerang paru penyebabnya sama mikobakterium tuberculosis dan pengobatannya juga cenderung sama nah kemudian kita lihat berdasarkan klasifikasi berdasarkan diwayat pengobatan sebelumnya jadi ada tipe penderita TB paru atau pasien TB itu dikategorikan paling tidak menjadi lima ada yang kasus baru kasus baru itu artinya dia baru pertama kali didiaktosa dan belum pernah menerima pengobatan jadi belum ada pengobatan obat anti tuberculosisnya itu belum ada kemudian kalau yang kambuh atau relapse itu penderita tuberculosis yang sebelumnya pernah mendapatkan obat anti tuberculosis kemudian dinyatakan sembuh kemudian positif kembali ya kemudian positif kembali nah kasus drop out kasus drop out ini adalah lalai atau disebut juga dengan kasus lalai kasus lalai ini adalah penderita yang sudah berobat obat anti tuberculosis paling tidak satu bulan kemudian dia berhenti sehingga pengobatannya itu harus diulang lagi nah kemudian ada yang gagal gagal ini dia sudah mendapatkan OAT tapi masih positif masih saja positif ini gagal kemudian kalau kronis BTA positif dengan pengobatan yang berulang jadi dia berulang-ulang tapi BTA-nya tetap positif dan pengobatannya walaupun pengobatannya itu sudah selesai selama ataupun sudah masuk pada kategori 2 nanti kita akan lihat bagaimana kategori-kategori pengobatannya kalau berdasarkan pada American Thoracic Society klasifikasi dari TB itu ada derajatnya 0, 1, 2, 3, 4, 5 kalau 0 belum terkena paparan atau infeksi jadi masih dalam tahap pemeriksaan misalkan dia punya gejala-gejala yang mirip dengan TB kemudian masih dalam tahap pemeriksaan maka dia dikategorikan TB 0 kalau TB 1 dia sudah positif terpapar M tuberculosis tapi status infeksinya belum diketahui kemudian kalau TB 2 infeksinya laten dan ada penyakit jadi hasil tuberkulinnya positif kemudian 3 tuberkulinnya positif tuberkulosisnya aktif kalau yang 4 tuberkulosisnya itu inaktif artinya sudah sembuh atau sudah melewati perawatan kemudian dan TB 5 kemungkinan tuberkulosis atau status unknown kemungkinan TBC dapat dikesampingkan dia punya gejala mirip TBC tapi ternyata setelah dicek ternyata dia tidak positif pada TBC sehingga kemungkinan TBC itu dikesampingkan kita lihat sedikit tentang etiologi etiologi TB tadi sudah dijelaskan bahwa penyebabnya itu adalah infeksi dari Mycobacterium tuberculosis apa sih Mycobacterium tuberculosis ini Mycobacterium tuberculosis ini adalah bakteri bakteri yang bentuknya batang basil ya dan sedikit melengkung dia tidak berspora tidak berkapsul kemudian ukurannya sangat kecil bakterinya tipe bakteri aerob dan penyusun dinding selnya itu adalah asam mycola, dilin kompleks trihalosa dimicolat dan Mycobacterium sulfolipid sifat dari bakteri ini yaitu ada sifat khusus dimana dia tahan terhadap asam pada pewarnaan sehingga sifat ini digunakan untuk mengidentifikasi dahak dari orang yang dicurigai terkena infeksi Mycobacterium tuberculosis jadi makanya disebut juga dengan BTA, basil tahan asam atau bakteri tahan asam basil tahan asam karena dia tahan terhadap asam pewarnaan Mycobacterium tuberculosis ini sebenarnya dia cepat mati kalau terkena sinar matahari langsung oleh karena itu jika ada pasien TBC maka diajarkan untuk sering berjemur dan mendapatkan sinar matahari yang banyak karena dia kalau pada tempat yang gelap dan lembab malah dapat bertahan hidup yang dengan lama makanya tempat yang lembab kamar yang lembab kemudian gelap itu menjadi tempat hidup yang baik sekali untuk M tuberculosis nah sifat khusus lainnya itu yaitu dorman artinya dia bisa saja hidup di dalam tubuh manusia tanpa aktif tidak aktif tidak aktif dia hanya ada aja di dalam tubuh manusia tapi dia tidak aktif sehingga tidak menimbulkan gejala-gejala tuberculosis nah terakhir kita lihat patofisiologi dari TBC untuk materi farmakoterapinya kita akan bahas di pertemuan secara online melalui Zoom baik sedikit kita lihat tentang patofisiologi dari TBC nah patofisiologi tuberculosis ini ada dua yaitu ada infeksi primer dan ada infeksi pasca primer kalau infeksi primer ini adalah terjadi pada saat seorang terpapar pertama kali dengan TB paru dimana jalan patofisiologinya itu mulai dari droplet yang terhirup kemudian melewati bronkus dan kemudian sampai pada alveolus dan menetap di alveolus dan setelah itu terjadi proses berikutnya patogenesis untuk tuberculosis kalau pasca primer TB paru pasca primer ini biasanya terjadi setelah beberapa bulan atau tahun sesudah infeksi primer misalnya karena daya tahan tubuhnya itu menurun atau status gizinya buruk maka dia terinfeksi lagi nah terkait dengan penularannya penularan dari TB ini adalah melalui droplet dahak dari orang yang terinfeksi M tuberculosis jadi droplet nukleinya droplet itu keluar dari pasien yang menderita tuberculosis melalui batuk atau bersin kemudian membentuk droplet nuklei yang isinya jumlah dalam satu droplet itu jumlahnya itu tergantung dari berapa konsentrasi mikroorganisme di dalamnya kemudian sedangkan droplet ini dia bisa menetap di udara itu bisa 1-2 jam nah bila droplet ini terhisap oleh orang yang sehat maka dia bisa masuk ke bronchus kemudian ke alveolus dan menetap di paru-parunya di alveolusnya nah inilah yang bisa menimbulkan reaksi imunologis jaringan-jaringan di sekitarnya akan mulai mengalami inflamasi kalau orang itu punya sistem imun yang baik maka bisa jadi bakterinya itu hanya akan dorman saja di dalam tubuhnya tapi kalau imunnya kurang maka dia akan berkembang biak bakteri-bakteri itu akan terus berkembang kemudian radang atau inflamasinya semakin berat sehingga terjadi penumpukan-penumpukan sputum sebagai bentuk dari proses inflamasinya itu dan sputum ini akan menjadi dahak makanya batuk maka akan tumbuh batuk berdahak kemudian kalau terus-menerus terjadi inflamasi maka akan terjadi ruptur dari pembuluh darahnya nah ini kita lihat ini ada pembuluh darahnya kalau ini terus-menerus terjadi inflamasi maka ini akan erosi dan ruptur pembuluh darahnya sehingga pembuluh darahnya bisa pecah maka bisa menjadi batuk berdarah ini ya samanya batuk fisiologinya nah ini tadi untuk yang primary dan untuk yang pasca primary tadi nah untuk faktor resikonya karena TB ini dia menular melalui droplet di udara maka faktor resiko adalah orang-orang yang sering kontak dengan penderita TB keluarga terdekat itu menjadi faktor resiko ingat tapi penularannya adalah melalui droplet bukan melalui sentuhan bukan melalui pernapasan saja tapi melalui droplet sama seperti halnya dengan COVID kemudian usia juga menjadi faktor resiko penggunaan obat-obatan, imunosupresan karena ini akan men-suppress sistem imun kita alkohol, kemudian kebiasaan merokok, penggunaan narkoba, dan pasien-pasien penderita HIV nah demikian untuk pengantar untuk materi farmakoterapi tuberculosis kita akan bertemu di kelas melalui zoom untuk berdiskusi mengenai farmakoterapi tuberculosis terutama untuk terapi pada pasien tuberculosis sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh